Manusia Serigala Jilid 24. Waktu itu angin puyuh masih menderu-deru dengan hebatnya, banyak pohon yang tumbang dan pasir serta debu berterbangan menyelimuti seluruh angkasa. Ditambah pula teriakan makhluk-makhluk aneh serta suara oman harimau, menambah suasana di situ bertambah mengerikan. Senjata-senjata garpu yang merah membara itu menghantam tubuh naga itu secara telak, tapi berhubung tubuh naga itu terlindung oleh sisik-sisik yang tebal, nyata-nyata sebatang pun yang berhasil melukainya. Mendadak dari arah gua muncul kembali cahaya api yang amat terang disusul kemudian tampak belasan manusia aneh berwajah puas dan bertubuh tinggi besar munculkan diri. Di antara rombongan manusia aneh itu terlihat ada dua di antaranya menggotong sebuah tandu bambu, di atas tandu. Duduk seorang manusia berbaju merah yang bertubuh kecil mungil, anehnya justru dia mengenakan topeng berwarna merah. Begitu munculkan diri dari dalam gua manusia berbaju merah itu segera membentak nyaring, suaranya halus dan merdu menandakan kalau dia seorang wanita. Di tengah bentakan, tubuhnya melejit setinggi dua-tiga kaki ke tengah udara lalu dengan jurus burung walet melintasi pohon liudia meluncur ke arah kuali besi itu. Menyaksikan kemunculan manusia berbaju merah, kawanan makhluk aneh itu makin bersemangat lagi, sambil berteriak mereka menyerang naga tersebut makin gencar. Menyusul kemudian tampak beberapa batang panah berapi yang ujungnya berkobar cahaya api berwarna biru dibidikan ke arah kabut putih. Begitu panah berapi meluncur, dua sinar hijau di balik kabut beracun itu segera lenyap sementara serangan senjata garpu yang membara dari arah bawah menyerang semakin gencar dan menghebat. Tampak seluruh angkasa penuh dengan letupan bunga-bunga api, persis seperti pesta mercon di malam tahun baru, beberapa pohon segera termakan oleh panah berapi sehingga menimbulkan kebakaran hebat. Begitu kebakaran melanda pepohonan, suasana di seluruh lembah pun berubah menjadi terang-benderang, semua keadaan yang sedang berlangsung di situ dapat diikuti dengan nyata. Di bawah kobaran api yang membara, naga aneh itu tak kelihatan bengis lagi sebab sepasang matanya telah terbidik oleh panah api, tubuhnya yang panjang melingkar kini telah ditarik ke atas tebing sambil bergeleparan tiada hentinya. Ekornya yang panjang tiada hentinya menghantam batuan berpasir di atas tebing, hancuran karang dan potongan kayu berguguran ke bawah dengan menimbulkan suara yang amat memekakkan telinga. Ditambah lagi angin puyuh berhembus kencang membuat keadaan di lembah tersebut benar-benar menggidikan hati. Agaknya kawanan makhluk aneh serta binatang buas itu sudah tak mampu lagi untuk mempertahankan diri, serentak mereka mengundurkan diri ke depan gua sambil tiada hentinya melepaskan panah berapi serta garpu tajam. Sesudah berlangsung pertarungan sekian lama agaknya naga itu sudah tak mampu lagi untuk mempertahankan diri, semburan kabut beracunnya makin tipis, sementara napasnya mulai tersengkal-sengkal. Mendadak sepucuk panah berapi membidik perut bagian mematikan dari naga itu secara telak. Akibatnya naga itu makin tak mampu untuk mempertahankan diri lagi. Tiba-tiba naga itu mengangkat kepalanya ke udara sambil menarik ekornya ke tengah udara kemudian sambil dijatuhkan ke bawah melakukan sapuan kuat-kuat. Getaran akibat dari sapuan itu betul-betul menggidikan hati, bumi serasa bergoncang kena gempa, batu cadas berguguran dengan hebatnya, suara yang menggelegar bagaikan dunia mau kiamat. Raja setan kepala botak yang bersembunyi di balik semak belukar menjadi ketakutan setengah mati saking ngerinya roboh tak sadarkan diri. Entah berapa saat sudah lewat, ketika mendusin kembali ia baru teringat bahwa tempat itu tak aman dan sebaiknya lekas-lekas angkat kaki dari es itu. Begitu teringat kabur, dia pun teringat kembali dengan ke enam iblis serta anak buahnya yang lain, tanpa terasa ia melayangkan pandangannya sejenak kesekeliling tempat itu. Hutan yang semula membentang di bawah tebing kini sudah hilang wujudnya yang asli, yang nampak hanya batang-batang pohon serta ranting-ranting yang berserakan di mana-mana. Sementara kawanan mahluk aneh, manusia berbaju merah serta kawanan harimau ganas itu telah hilang dari pandangan. Di tengah lapangan hanya tertinggal kuali besi besar serta api yang masih menyala di bawahnya. Suasana terasa begitu sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, kegelapan telah menyelimut di angkasa, yang tertinggal kini hanya bawa amis yang amat menusuk hidung. Ia merasa seperti mendapat impian buruk, tapi mimpi tersebut benar-benar menakutkan. Kelima puluh anggota istana iblis beserta ke enam rekannya sudah tak kelihatan lagi batang hidungnya, tanpa terasa ia berpikir. Jangan-jangan mereka telah melarikan diri. Berpikir demikian ia bermaksud untuk bangun dan melakukan pencarian di sekeliling tempat itu. Siapa tahu sepasang kakinya justru seakan-akan berakar sedikit pun tak mau bergerak. Sinar fajar telah menyingsing, langit telah menjadi terang, embun di atas pohon pun meleleh ke bawah. Raja setan kepala botak merasakan pakaiannya yang dikenakan telah menjadi basah apalagi tak kalah terhembus angin, dinginnya serasa menggigilkan badan. Matahari makin meninggi, seluruh pemandangan dalam lembah itu pun nampak semakin nyata. Tampak olehnya suasana di sekeliling sana telah hancur total dan porak-poran datak karuhan. Kepala naga yang besar dan aneh dengan mulut terpentang lebar-lebar tergantung di atas pohon dan meneteskan air liurnya. Sementara tubuhnya yang besar telah menindihi pohonan rimbon di bawah tebing. Raja setan kepala botak segera mengatur pernafasan untuk memperlancar jalannya peredaran darah dalam tubuhnya, kemudian baru merangkak bangun dari balik semak belukar bermaksud hendak mencari rekan-rekannya. Belum lagi ia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar seseorang membentak. Berhenti. Bagi pendengaran orang lain, suara bentakan tersebut kedengaran merdu merayu, tapi bagi pendengaran Raja setan kepala botak yang belum hilang rasa kagetnya justru ibarat guntur yang membelah bumi di es yang bolong, dia semakin tak berkutik lagi. Entah sejak kapan di belakang tubuhnya telah muncul seorang perempuan berbaju merah. Terdengar perempuan berbaju merah itu berkata dengan suara dingin. Aku tahu kau adalah Raja setan kepala botak pemimpin dari tujuh iblis, meninjau dari perbuatanmu yang berani memasuki tebing muimge kami secara sembarangan, dosa tersebut harus ditebus dengan kematian tapi berhubung kau masih bermanfaat bagi kami sebagai penyampai berita bagi Pangeran Serigala, maka kami ampuni jiwamu untuk kali ini. Katakan kepada Pangeran Serigala bahwa tuan putri kami menantikan kedatangannya di tepi telaga giliongoh. Dalam keadaan seperti itu si Raja setan kepala botak hanya tahu menyelamatkan diri lebih dahulu, cepat-cepat dia mengiakan berulang kali. Tiba-tiba perempuan berbaju merah itu berkata lagi sambil tertawa dingin. Aku dengar orang-orang dari gedung iblis kalian paling tak bisa dipercaya, tapi aku tak khawatir kau tak akan menyampaikan pesanku ini sebab sekarang kau telah menderita luka kabut beracun yang amat parah, karena itu kau harus secepatnya menemukan Pangeran Serigala dan suruh ia datang mintakan obat untuk menolongmu, mengerti? Raja setan kepala botak terkesiap sekali setelah mendengar perkataan itu, dengan memberanikan diri ia bertanya lagi. Bagaimana pula dengan nasib rekan-rekanku? Sebagian besar telah ditelan oleh naga aneh itu, sedang sisa tiga orang yang masih tertolong telah kami bawa ke telaga giliongoh, asalkankah sampaikan pesanku itu dengan sendirinya mereka pun akan ku bebaskan. Raja setan kepala botak ingin bertanya siapakah ketiga orang itu, tapi perempuan berbaju merah itu sudah habis kesabarannya, dengan cepat ia menukas. Ayo cepat berangkat! Jangan menunggu sampai luka racunmu mulai bekerja, kau bisa tersesat di tebingmu imgge ini. Mendengar ucapan tersebut, Raja setan kepala botak tak berani beraya lagi, cepat-cepat ia membalikan badan dan kabur meninggalkan tempat itu. Ternyata perkataan dari perempuan berbaju merah itu bukan cuma gertak sambal belaka, baru saja ia melewati siup picong sepasang kakinya sudah tak mau menuruti perintah. Ketika dengan susah payah mencapai semkengko tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, tenggorokana terasa anjir dan muntahkan darah segar, tak ampun tubuhnya segera roboh terjerembap ke atas tanah. Kebetulan sekali si kalajengking kecil Siu Ching serta Sim Chui lewat di situ, dengan perkataan yang terbata-bata dia pun minta pertolongan kepada mereka agar membantunya mencarikan pangeran serigala. Dalam pada itu Sik Tiong Giok menarik napas dingin setelah mendengar penuturan dari Raja setan kepala botak itu. Setelah lama sekali termenung dia baru berkata, Baiklah akan kutemui di Liong Kuncu, tapi sebelum itu kalian harus mencari tempat persembunyian dahulu. Pangeran Cilik soal ini tak perlu kau risaukan, jarak dari sini sampai Sin Peng Chai tidak terlalu jauh, bagaimana kalau kami menanti kabarmu di situ saja? Baiklah sahut Sik Tiong Giok sambil manggut-manggut, paling lama tiga hari lagi aku tentu sudah kembali. Engkoh Sik, kau mesti berhati-hati, seru Siu Ching penuh rasa khawatir. Lima puluh orang anggota Mohu dan tujuh iblis pun mengalami musibah, aku khawatir sekali membiarkan kau pergi seorang diri. Sik Tiong Giok segera tertawa. Bukankah naga itu sudah terbunuh? Apalagi yang mesti ditakuti? Tapi disanakan masih ada harimau-harimau ganas serta belasan kawanan mahluk aneh. Harimau itu bisa diperintah oleh perempuan berbaju merah itu, masa aku tak bisa memerintahnya pula? Walaupun Siu Ching masih merasa keberatan namun dia pun tak berdaya untuk mencegah Sik Tiong Giok menyerempet bahaya. Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat ia berkata, bagaimanapun juga aku tetap merasa khawatir, lebih baik. Aku pergi bersamamu saja. Adik Ching, kau tak usah khawatir, kata Sik Tiong Giok. Kemudian sambil tertawa, aku rasa Giliong Kunju tak berakal mempergunakan kekerasan terhadapku sebab ia mengundangku sebagai tamu agung. Tanpa memberi kesempatan lagi kepada Siu Ching untuk berkata ia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Ketika tiba di Semkeng, koh hari sudah mulai senja, kegelapan malam mulai menelimuti perjalanan pemuda itu sampai lupa kalau perutnya belum diisi, apalagi berada di tengah pegunungan yang terpencil, bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk mencari makanan. Sementara ia masih berdiri di tepi sungai sambil mengawasi ombak yang menggulung-gulung di tengah sungai, tiba-tiba nampak sebuah sampan bergerak mendekat tanpa arah tujuan tertentu. Sebagai seorang yang dibesarkan di tepi sungai, dalam sekilas pandangan saja telah mengetahui bahwa perahu tersebut tak ada orangnya. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dengan gerakan burung nuri menembusi awan lalu dirubah menjadi gerakan burung manyar menerjang ombak dia meluncur ke arah sampan tersebut. Di saat ujung kakinya hampir menempel di ujung sampan tersebut, sampan tersebut berputar kencang lalu meluncur ke arah lain. Dengan begitu maka Sik Tiong Giok pun menginjak di tempat kosong, tubuhnya segera meluncur ke dalam sungai dengan cepatnya, andai kata ia tidak menghimpun hawa murninya niscaya sekujur badannya akan tercebur ke dalam sungai. Pangeran Serigala memang seorang yang hebat, dia sama sekali tidak menjadi gugup atau panik menghadapi kejadian tersebut, dengan cepat kaki kirinya menjejak di atas kaki kanannya lalu dengan meminjam tenaga pantulan tersebut tiba-tiba saja tubuhnya berjumpalitan di tengah udara kemudian dengan gerakan elang sakti menubruk kelinci di sambarnya sampan tersebut. Dengan akal ini dia pun berhasil mencengkeram pinggiran sampan itu. Lalu tubuhnya melejit ke atas dan melompat naik ke atas perahu tersebut, tapi begitu menyaksikan keadaan dasar sampan itu, tanpa terasa pemuda itu berseru tertahan. Aduh celaka! Ternyata sampan itu kosong tanpa alat pendayung maupun alat kemudi, tak heran kalau terbawa arus tanpa bisa dikendalikan lagi. Diam-diam siktiong giyok menggertak gigi sambil memutar otak, dengan cepat ia peroleh sebuah akal bagus. Sepasang kakinya segera diluruskan ke depan kemudian setelah menarik napas panjang-panjang ia mendorong telapak tangannya ke arah pantai. Nyata sekali kera, tersebut memberikan hasil yang mustajab, sampan yang semula bergerak tanpa arah tujuan itu sekarang menerjang ke arah pantai seberang. Baru saja siktiong giyok bergembira karena akalnya memberikan hasil dan sampan tersebut hampir mencapai pantai, mendadak perahu tersebut berhenti tak bergerak, disusul kemudian perlahan-lahan bergerak mundur ke belakang. Siktiong giyok tahu bahwa di dalam air tentu ada apa-apanya, maka dia pun tak mau menyerah dengan begitu saja, sambil mengerahkan segenap tenaganya dia membawa sampan itu pelan-pelan maju lagi ke muka. Akan tetapi begitu ia mengatur pernapasan, sampan tersebut kembali bergerak mundur. Kejadian semacam ini berlangsung hampir setengah jam lamanya, lama-kelamaan siktiong giyok jadi berang sendiri, tiba-tiba ia mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya sembari memutar badan lalu sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke belakang. Belaam. Terjadi benturan keras yang mengakibatkan timbulnya gulungan air set inggi 2-3 kaki lebih kemudian memercik keempat penjuru. Menggunakan tenaga getaran inilah sampan tersebut langsung menerjang ke pantai. Belaam. Kembali terjadi benturan yang maha dasyat, sampan yang menerjang di atas batu karang itu segera hancur berantakan menjadi berkeping-keping, siktiong giyok tak sanggup berdiri tegak lagi, tubuhnya segera tercebur ke dalam sungai. Untungnya saja dia pandai sekali dalam ilmu berenang, begitu tercebur air ia segera munculkan diri di atas permukaan sambil memperhatikan sekejap ke sekeliling tempat itu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak aneh. Benar-benar sangat aneh, pekitnya di dalam hati, sebenarnya apakah yang telah beradu tangga dalam denganku? Di balik kegelapan yang mulai mencekam seluruh jagad, hancuran sampan itu terbawa ombak dan berhamburan kemana-mana. Setelah lama sekali berdiri tertegun, siktiong giyok melompat naik ke daratan sambil melepaskan pakaiannya yang basah, kemudian setelah kering kembali dengan membawa perasaan kaget bercampur ke heranan dia melanjutkan kembali perjalannya. Setelah melalui siupi tiong, tanah pegunungan yang dilalui makin lama semakin tinggi, perjalanan makin sukar ditempuh, ditambah pula angin berhembus kencang, membuat siktiong giyok merasakan tubuhnya mengjigil. Dengan hati yang menungkol siktiong giyok mulai mengumpas sambil bersumpah serapah, namun selain bunyi burung-burung yang berkicau sama sekali tak terdengar suara jawaban apapun. Lama-kelamaan ia menjadi lelah sendiri, perutnya yang belum diisi pun mulai keroncongan minta diisi. Tiba-tiba ia merasa ada kunang-kunang sedang lewat tapi setelah diawasi dengan lebih seksama ternyata cahaya tersebut adalah setitik cahaya lentera. Tanpa terasa semangatnya kembali berkobar, pikirnya bisa jadi cahaya lentera itu berasal dari rumah penduduk. Sukubiau, lebih baik aku mengisi perut di situ sambil. Menunggu pakaian ku menjadi kering, tepi hutan ini akan ku tagih pada giliong kuncu setelah bertemu nanti. Berpikir demikian dia pun meneruskan perjalanannya menuju ke arah mana berasalnya sinar lentera tersebut. Ternyata tempat itu merupakan sebuah kuil cukat bio yang dibangun di tengah bukit terpencil, Sik Tiong Giyo keheranan sekali melihat hal tersebut. Ia tak bisa mengerti mengapa di gunung yang terpencil pun terdapat sebuah kuil. Dari mana dia tahu kalau bangunan kuil di wilayah Inlem memang sama sekali berbeda dengan bentuk kuil di provinsi lain, boleh dikata semua kuil di sini merupakan kuil cukat bio. Sebagaimana diketahui tatkala Hong Beng berperang ke wilayah selatan dulu, ia pernah tujuh kali mebekuk Beng Hu di wilayah Inlem sehingga peristiwa ini meninggalkan kesan yang amat mendalam di masyarakat suku bio untuk memperingati kehebatannya itulah rakyat suku bio khusus membangun kuil baginya. Sik Tiong Giyo tidak mengetahui akan hal tersebut, tidak heran kalau dia merasa keheranan sekali setelah menyaksikan bentuk kuil itu. Begitu menaruh curiga terhadap bangunan kuil itu, Sik Tiong Giyo pun tak berani memasuki secara gegabah, lama sekali ia berdiri di depan kuil sambil termenung, kemudian pikirnya. Masa di tengah pegunungan yang sepi dan terpencil bisa terdapat sebuah bangunan kuil sebesar ini, jelas hal ini sangat aneh, jangan-jangan tempat ini adalah salah satu markas dari Giliong Kuncu. Berpikir demikian dia pun langsung menerjang masuk ke dalam kuil. Setelah melalui pintu kuil tempat itu merupakan sebuah halaman yang sangat luas sepanjang jalan berbatu tumbuh dua deret pepohonan syong yang amat rindang, gelap dan lebat sehingga mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang berada di sana. Biarpun Sik Tiong Giyo terhitung seorang pemuda yang bernyali besar, tak urung hatinya berdebar juga setelah menghadapi keadaan seperti ini. Untuk sesaat lamanya ia berdiri ragu di depan pintu, kemudian sambil menghimpun tenaga dalamnya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, pelan-pelan ia berjalan maju ke depan. Habis melalui jalan berbatu, ia menembusi ruang tengah, namun anehnya tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Di belakang gedung utama kembali terdapat sebuah halaman di sisi kiri dan kanannya merupakan ruang serambi, di depan situ terdapat ruang belakang, tampak setitik cahaya lentera memancar dari sana. Sesudah termenung sejenak akhirnya ia berteriak keras, adakah seorang di sana? Tiada seorang pun yang menyahut, beberapa kali ia berteriak lagi namun belum juga terdengar suara jawaban. Si Tiong Giok semakin keheranan lagi menghadapi kejadian seperti ini, tenaga murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangannya, kemudian sambil mendorong pintu ruangan dia berseru kembali. Bila kalian sama sekali tidak mengacuhkan kedatanganku ini, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kasar. Berbicara sampai di situ dia segera mengerahkan tenaga dalamnya sambil mendorong ke muka. Berak-aak mendadak pintu ruangan terbuka lebar, menyusul kemudian segulung angin kencang berhembus lewat, lentera yang berada di dalam ruangan itu segera terhembus angin hingga padam. Dengan padamnya lentera, suasana dalam ruangan itu pun menjadi gelap gulita sehingga sukar untuk melihat keadaan di sekeliling sana. Si Tiong Giok berdiri sejenak lagi di depan pintu, setelah yakin kalau tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan dia baru melanjutkan perjalannya memasuki ruangan. Andai kata aku membawa alat pembuat api A.A.H., betapa bagusnya demikian ia berpikir dalam hati. Sementara dia masih berpikir, mendadak terdengar suara hlaan napas yang amat terperancat dan cepat-cepat mundur dua langkah ke belakang. Dan kemudian bentaknya keras-keras. Siapa di situ? Seraya membentak, sorot matanya segera dialihkan pula ke sekeliling tempat itu, namun apa yang dilihatnya kontan saja membuatnya terkesiap sehingga mundur selangkah ke belakang. Ternyata di sekeliling ruangan duduk berjajar banyak orang, sehingga ruangan tersebut boleh dibilang hampir terisi penuh. Biarpun Sik Tiong Giok bernyali lebih besar pun tak urung dibuat terkesiap juga setelah menyaksikan peristiwa itu, tanpa terasa bulu keduknya pada bangun berdiri. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata lagi dengan suara yang lemah. Kau tak usah takut, di atas meja ada lampu lentera, dan batu api, sulutlah lampu itu lebih dulu. Kalau didengar dari suaranya yang tersendat-sendat dan amat lemah, jelas sudah bahwa si pembicara itu telah menderita luka dalam yang cukup parah. Dengan cepat ia berusaha untuk menenteramkan hatinya, kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke meja altar, di sana ia temukan sebuah batu api. Sesudah menyulut lentera suasana di sekeliling tempat itu pun menjadi terang-benderang, pemuda tersebut baru bisa menyaksikan pemandangan di sana dengan lebih jelas lagi, tapi apa yang terlihat segera membuatnya berdiri terbelalak dengan mulut melongo saking kagetnya. Ternyata di dalam ruangan itu duduk dua tiga puluh orang yang semuanya duduk kaku di situ tanpa bergerak sedikit pun juga. Kalau dilihat dari dandanannya, sudah jelas orang-orang itu adalah jago-jago persilatan dari daratan Tiong Goan dan bahkan di antaranya terdapat juga kaum pendekta dan rahib. Di antara mereka hanya seorang pendekta tua berjubah kuning yang nampak masih menggerakkan sepasang matanya, ia seperti ingin mengucapkan sesuatu, mulutnya berkemak kemik namun tak sepatah kata pun yang dapat diutarakan keluar. Cepat-cepat Sik Tiong Giyok berjalan mendekati dan menempelkan telapak tangannya di punggung pendekta itu. Dengan bantuan tenaga dalam yang disalurkan Sik Tiong Giyok ke dalam tubuhnya, peredaran darahnya yang semua sudah tersendat-sendat, tiba-tiba menjadi lancar kembali. Setelah menghela napas panjang Sik Tiong Giyok baru berkata, Toa Suhu, bila ingin mengucapkan sesuatu cepatlah kau utarakan. Pendeta tua itu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah pemuda tersebut, kemudian setelah menghela napas panjang, katanya pelan. Aku adalah Cih Hoat dari Siaw Lin Pei. Sik Tiong Giyok merasa terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Aha! Pendeta penakluk harimau Cih Hoat dari Siaw Lin Pei Kanjago yang disegani orang, mengapa ia bisa mengalami nasib setragis ini? Tampaknya si penyerang memiliki kepandaian silat yang amat lihai. Berpikir sampai di situ, cepat-cepat ia bertanya. Toa Suhu mengapa kau bisa sampai di sini? Siapa yang telah melukaimu? Semua yang hadir di dalam ruangan ini sekarang adalah anggota dari sembilan partai besar. Mereka datang kemari disebabkan kebuang langit yang akan muncul di Bukit Pelosan, kami khawatir mustika yang langka itu terjatuh ke tangan kaum laknat sehingga merugikan kaum persilatan pada umumnya, sayang sekali. Ketika berbicara sampai di situ, ia nampak terpengaruh oleh gejolak emosi, sehingga napasnya menjadi tersengal-sengal. Cepat-cepat Sik Tiong Giyok menempelkan kembali telapak tangannya ke punggung. Hwasyu itu kemudian menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh pendeta tersebut. Hwasyu, pendeta penakluk harimau, batuk-batuk sebentar, kemudian baru berkata lebih jauh. Sayang, sayang sekali Bukit Pelosan belum tercapai, kami semua sudah harus mampus lebih dulu di pegunungan terpencil ini, aaaai, biar matipun aku tak akan mati dengan mata meram, uhu, uhu. Setelah batuk-batuk beberapa kali, suaranya menjadi semakin lirih dan lemah hingga sulit untuk ditangkap. Sekali lagi Sik Tiong Giyok mengerahkan tenaga dalamnya, cepat-cepat dia bertanya. Toa suhu, kalian dilukai oleh siapa? Di bawah dorongan tenaga dalam dari Sik Tiong Giyok, denyut nadi huhau siansu yang makin lemah itu seakan-akan mendapat dorongan yang kuat segera sahutnya. Giliong Kuncu, dari, Telaga. Giliong Ngoh. Berbicara sampai di situ sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat dan melayanglah selembar jiwanya meninggalkan raga. Sik Tiong Giyok tak segan-segan menggunakan tenaga dalamnya dan beberapa kali mencoba untuk membantu denyutan jantung huhau siansu, sayang usahanya itu tak berhasil mendorong daya kehidupan pendeta itu lagi. Di bawah sinar lentera yang redup, tampaklah dua-tiga puluh sosok mayat duduk kaku di dalam ruangan itu. Dalam keheningan yang mencekam jagat, berada di sekeliling mayat yang berserakan sungguh terasa menyeramkan dan menggidikan hati. Apalagi di saat angin malam berhembus lewat dan menerbangkan dedaunan serta ranting, Sik Tiong Giyok merasakan hatinya semakin bergidik. Tanpa terasa pikirnya kemudian, tempat ini bukan tempat yang menguntungkan, lebih baik aku pergi saja dari es ini secepatnya. Baru saja ia hendak beranjak pergi meninggalkan tempat itu, mendadak dilihatnya huhau siansu mati dengan metu, tidak meram, sepasang matanya masih memandang ke arahnya dengan meti melotot. Menyaksikan hal ini, sambil menghelana pasik Tiong Giyok segera menjurah katanya. Tai Su beristirahatlah dengan tenang, bila ku jumpai Giyok kuncu dendam sakit hati kalian tentu akan ku balaskan. Kalau dibilang sungguh aneh, baru selesai ia berkata, sepasang matu huhau siansu segera terpejam kembali. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara yang lembut tapi dingin bagaikan es. Di saat berjumpa dengan Giyok kuncu, saat itulah ajalmu akan tiba, HMM ingin membalaskan denam? Jangan mimpi di siang hari bolong. Si Tiong Giyok terperanjat sekali, dengan cepat ia membalikan badan kemudian melayang keluar dari ruangan tersebut, bentaknya keras-keras. Siapa di si itu? Bersamaan dengan bergemanya suara bentakan itu, terdengar suara gemerisik dari atas pohon lalu tampak sesosok bayangan hitam bagaikan burung walet yang terbang melintas meluncur terus ke atas tanah dari balik sebatang pohon. Dengan suara dingin orang itu menyahut, hek botan dari telaga Giliongok. Si Tiong Giyok segera mengalihkan pandangan matanya ke depan, lebih kurang dua-tiga kaki di hadapannya telah berdiri seseorang yang mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam, membawa sebuah kantung kulit di bawah ketiaknya, rambutnya dibungkus dengan kain dan memegang sepasang senjata kaitan Yan Yang Kau. Dia adalah seorang gadis berbaju hitam, tak heran kalau menyebut dirinya sebagai botan hitam, bukan saja mengenakan pakaian berwarna hitam, dia pun mempunyai wajah berbentuk ovali yang berwarna hitam pula. Sambil menengus dingin si Tiong Giyok segera berseru. HMM, tentunya kau adalah anak buah dari Giliong Kuncu? Betul sahut botan hitam ketus, aku memang anak buah dari Giliong Kuncu, dan kuterka kau pastilah pangeran serigala. Kaukah yang membinasakan semua orang yang berada di dalam ruangan ini? Kalau memang aku yang membunuh mau apa kau? Pokoknya setiap orang yang berani membangkang perintah dari Istana Giliong Kiong kami jiwanya tak bisa diampuni lagi. Si Tiong Giyok menjadi sangat gelusar setelah mendengar perkataan itu, sambil meloloskan pedangnya ia segera membentak. Hari ini aku orang sisik justru mau menantang kalian, mau apa kau? Huhuh, juga sama saja. Kau pun akan mampus. Aku khawatir kau tak akan memiliki kemampuan sebesar itu. Di tengah bentakan kerasia segera menjejakan kakinya ke atas tanah kemudian menerjang ke muka pedangnya dengan jurus biang lala menutupi seng suria secepat sambaran kilat langsung menusuk ke dada lawan. Hek botan sedikit pun tidak menjadi gugup, segera bentaknya pula. Anak muda, kau berani menantang aku secara terang-terangan? Di tengah bentakan, tubuhnya mengigos ke samping, lalu dengan senjata kaitan di tangan kanan menangkis serangan pedang itu kaitan kiri disilangkan di depan dada. Kemudian tanpa melancarkan serangan balasan ia malahan mendesak lebih ke muka sehingga berada di hadapan anak muda tersebut. Setelah melirik sekejap ke wajah pemuda itu sambil tertawa genit, bentaknya keras-keras. Anak muda, biarpun ingin beradu jiwa toh tak perlu terburu nafsu, perkataanku kan belum selesai ku sampaikan. Berbicara sampai di situ kembali ia tertawa, mendadak kaitan di tangan kanannya disodorkan ke arah kiri, lalu secepat kilat tangan kanannya menol pemuda itu. Baru Sik Tiong Jiok merasakan serangan pedangnya mengenai sasaran kosong, tau-tau angin harum telah berhembus lewat, sementara ia masih tertegun dibuatnya, pipinya telah kena ditowel. Tak terlukiskan rasa dongkol dan jengkel Sik Tiong Jiok menghadapi kejadian seperti itu segera bentaknya keras. Kau betul-betul budak tak tahu malu. Di tengah bentakan, pergelangan tangannya segera digetarkan dan pedangnya bagaikan seekor ular sakti langsung menusuk ke muka. Bocah keparat, hek botan segera membentaknya ring, diberi muka tak mau, memangnya kau anggap nonamu takut kepadamu. Baiklah hari ini akanku suruh kau rasakan kelihayan dari ilmu silat giliongoh. Belum habis perkataan itu diucapkan, bayangan senjata kaitan disertai deruan angin tajam telah menggulung ke muka. Sik Tiong Jiok tidak ambil diam, dia pun segera mengeluarkan ilmu ta-i-co-ca-o-pe-we-ta untuk melayani serangan lawan. Pedangnya diputar sedemikian kencangnya sehingga air hujam pun sulit rasanya untuk menembusi lapisan cahaya yang dihasilkan dengan semangat yang tinggi ia layani setiap serangan dari hak botan dengan tak kalah hebatnya. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Ilmu ta-i-co-ca-o-pe-we-ta dari Sik Tiong Jiok merupakan warisan langsung dari Gao Hui Siani, kehebatannya termasuk dalam deretuan ilmu silat T ingkat atas. Sebaliknya permainan sepasang senjata kaitan yen yang kau dari hak botan pun merupakan ilmu esilat T laguagiliongoh yang terhitung juga ilmu silat kelas 1. Tapi jika kedua orang itu dibandingkan maka kepandaian silat yang dimiliki Sik Tiong Jiok masih set ingkat lebih tinggi, itulah sebabnya 20 gebrakan kemudian hak botan telah dipaksanya berada di bawah angin. Sinona berbaju hitam yang berkulit hitam ini ternyata hatinya juga hitam, begitu merasa permainan sepasang senjata kaitannya tidak berhasil mengungguli lawannya, dia segera menggertak gigi dan merubah juru serangannya. Tiba-tiba ia mengeluarkan jurus serangan belalang mempersembahkan cakar menanti musuhnya telah menarik kembali serangannya sambil berganti jurus mendadak. Ia berubah kembali serangannya menjadi jurus bangau putih menentang sayap. Bersamaan dengan waktunya, ia melompat mundur sejauh beberapa kaki ke belakang sembari merapatkan sepasang senjata kaitannya, saat itulah tangan kanannya dengan cepat merogoh ke dalam saku bermaksud hendak mengambil senjata rahasia. Tapi sayang Sik Tiong Giok bertindak lebih cepat, dengan gerakan serigala mengigus dan menyusup maju ke depan lalu sebelum perempuan itu sempat merogoh ke dalam sakunya, ia telah mencengkeram pergelangan tangannya sambil membentak keras. Hei Nona Hitam, tak perlu kau pamerkan besi rongsokanmu itu di hadapanku, simpan saja di dalam saku, kalau ingin kau perlihatkan lebih baik lain kali saja. Sudah tentu Hek Botan tak sedih dibekuk lawannya dengan begitu saja, senjata kaitan di tangan kirinya segera diayunkan ke depan membacok batok kepala Sik Tiong Giok. Pemuda itu tertawa menyegir, sementara tangan kirinya mencengkeram genggamannya, pedang di tangan kanannya digunakan untuk menangkis, ejeknya kemudian. Wah sayang sekali Nona seranganmu yang ini masih kelewat ringan, belum cukup sempurna untuk dipakai menghadapiku, lain kali berlatih dengan lebih tekun. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, terjadilah suatu benturan yang keras sekali. Tera Aang. Di tengah bentakan tersebut, tahu-tahu sepasang senjata kaitan itu sudah tergetar lepas dan jatuh ke atas tanah. Sementara bersamaan waktunya ujung jari tangan kanan Sik Tiong Giok diayunkan ke depan kantong kulit tempat menyimpan senjata rahasia dari Hek Botan hingga lepas talinya dan jatuh pula ke atas tanah. Bisa dibayangkan betapa paniknya Hek Botan menghadapi kejadian-kejadian seperti ini, dengan sepasang metel, terbelalak lebar dia mengawasi wajah Sik Tiong Giok dengan mati melotot. Hei, Nona Hitam Manis, mengapa sih kau pelotot tidiriku ejek Sik Tiong Giok sambil tertawa, apakah tidak puas? Baiklah kalau begitu mari kita beradu ke pandayan lagi. Sambil berkata ia pun mengendorkan cengkeramannya atas urat nadipada pergelangan tangan Hek Botan. Hek Botan mengerling sekejap ke arah Sik Tiong Giok dengan pandangan matanya yang jeli, lalu dia pun membungkukan badannya bermaksud hendak memungut kembali kantung kulit miliknya. Tapi Sik Tiong Giok bertindak cepat, sambil menginjak kantung itu dengan kakinya ia berkata, Kalau dugaanku tidak keliru, isi kantung ini pasti obat-obatan atau benda-benda yang amat beracun, bukannya begitu? Maaf aku tak bisa membiarkan kau mendapatkan kembali barang-barang itu, karena pada kemudian hari tentu kau pakai untuk mencelakai orang lain. HMM, atas dasar apa kau berkata begitu seru Hek Botan dengan suara dingin? Kau bukannya memungut sepasang senjata kaitan itu lebih dulu, sebaliknya malah mengambil kantung ini duluan. Hal ini menunjukkan kalau benda ini mempunyai arti yang penting bagi pandanganmu, kalau isinya bukan benda-benda beracun yang terbukti. Huu, kau pikir aku benar-benar berhasrat mendapatkan kembali benda itu? Kalau toh kau mau ambil saja. Berbicara sampai di situ, dia membungkukan badannya lagi untuk memungut sepasang senjata kaitannya kembali, kemudian disisipkan ke belakang punggungnya, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan melarikan diri, sebaliknya dengan pandangan tak berkedip mengawasi terus wajah pemuda itu. Dilihat dari sorot matanya itu, bisa dilihat betapa seram dan buasnya nona itu, terutama rasa bencinya yang kentara sekali menghiasi wajahnya. Si Tiong Giyok segera tersenyum, katanya. Mengapa sih kau belum melarikan diri dari sini? Apa yang kau nantikan? Benarkah kau merasa berat hati karena harus kehilangan senjata rahasia beracun yang berada di dalam kantung ini? Hektometer, dari mana kau tahu kalau senjata rahasia itu beracun seru Hektbotan dingin? Cukup memandang dari sorot matamu itu, aku sudah dapat menduga semuanya. Eh oh, bila kau ingin memperoleh kembali isi kantung ini boleh saja, cuma kau harus menyambut tiga buah pukulanku terlebih dahulu. Tiba-tiba saja Hektbotan merasakan semangatnya bangkit kembali sambil tertawa dingin serunya. Heeh, 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 jangan kau anggap setelah berhasil mengungguli aku dalam ilmu pedang lantas ingin meraih kemenangan lagi dalam ilmu pukulan. HMM, HMM, belum tentu aku akan menderita kekalahan di tanganmu. Apakah kau berniat untuk mencoba? Tanya pemuda itu cepat. Semula Hektbotan agak ragu-ragu, lalu setelah mundur sejauh satu kaki, katanya. Kalau hendak kau lancarkan seranganmu, silahkan saja dilancarkan. Nona akan menyambut ketiga seranganmu itu. Baik, kalau begitu bersiap-siaplah. Walaupun dalam hati Hektbotan tidak percaya kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang jauh melampaui dirinya, akan tetapi dia pun tak berani bertindak gegabah. Begitu mendengar perkataan tersebut, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan, setelah itu baru manggut-manggut. Si Tiong Jiyok tetap berdiri tegak di tempat semula, pelan-pelan telapak tangan kanannya diangkat ke tengah udara lalu didorong ke depan ke arah Hektbotan dari jauh. Melihat datangnya ancaman tersebut, Hektbotan segera mendorong pula sepasang telapak tangannya ke muka untuk menahan datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belaam. Di tengah benturan keras yang kemudian terjadi, tubuhnya nampak bergetar keras kemudian secara beruntun mundur sejauh 7-8 langkah. Sambil tersenyum Sik Tiong Jiyok segera mengejek lagi, bagaimana? Apakah kau masih mampu untuk melanjutkan pertarungan? Kalau memang sanggup bersiap-siaplah untuk menerima seranganku yang kedua, cuik, sahut Hektbotan dingin. Kali ini dia tak berani bertindak dengan gegabah lagi, segenap tenaga dalamnya yang dimilikinya segera dikerahkan keluar dan dihimpun ke dalam sepasang telapak tangannya. Jarak antara kedua orang itu sekarang hanya selisih antara dua kaki saja, namun Sik Tiong Jiyok sama sekali tidak ambil peduli soal selisih jarak di antara mereka berdua, malah seenak hatinya saja dia mengangkat tangan kanannya dari kejauhan lalu melepaskan sebuah pukulan dengan begitu saja. Hektbotan segera membentaknya ring, dengan mengerahkan tenaga murni yang dimilikinya dia melepaskan juga sebuah pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu sebenarnya sangat hebat dan luar biasa sekali, andai kata musuh yang dihadapi bukan Sik Tiong Jiyok melainkan kawanan jago silat. Lainnya rasanya tak ada berapa orang di antara mereka yang mampu menandinginya. Begitu sepasang telapak tangannya didorong ke muka, segera terasalah gulungan angin puyuh yang mahadasyat bagaikan amukan gelombang raksasa di tengah samudera luas melanda tiba, pasir dan debu pun beterbangan memenuhi angkasa. Pangeran Serigala pun bukan manusia sembarangan, ia telah mewarisi segenap kepandayan silat yang dimiliki kakek Serigala Langit, disamping itu pun tenaga dalam yang dimiliki kakek Serigala Langit sebesar 60 tahun. Dan hasil latihan telah disalurkan pula ketubuh anak muda itu, tak heran kalau serangan dasyat yang dilancarkan pemuda itu luar biasa sekali kehebatannya. Begitu serangan dilancarkan, seketika itu juga terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema memecahkan keheningan. Tak kalah kedua gulung kekuatan itu saling bertemu satu sama lainnya, sekali lagi sekujur badan Hekbotan bergetar keras, sampai-sampai ujung bajunya pun turut berkibar kencang. Tapi kali ini Hekbotan tidak sampai tergetar mundur dari posisinya semula, ia tetap berdiri teguh bagaikan sebuah batu karang. Sambil tersenyum Sik Tiong Giyok segera berkata, kau hanya mampu menerima seranganku yang kedua ini, jika ku lepaskan serangan yang ketiga, niscaya kau akan mampus. Hekbotan membungkam diri dalam seribu bahasa, agaknya dia sedang mengatur pernapasan. Kembali Sik Tiong Giyok berkata, Sudahlah kau tak perlu memaksakan diri lagi, sesudah kau sambut seranganku tadi dengan kekerasan, isi perutmu telah menderita luka dalam yang cukup parah, apabila tidak secepatnya mengatur pernapasan sekalipun jiwamu tak sampai melayang namun segenap kepandaian silat yang kau miliki bakal punah. Hekbotan menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba sepasang lututnya menjadi lemas dan ia segera roboh terjungkal ke atas tanah. Pada saat itulah, mendadak terdengar seseorang mementak keras dari belakangnya. Bagus sekali perbuatanmu pangeran serigala, rupanya kau cuma bisa menganiaya seorang mona saja, huhuh. Terhitung orang gagah macam apa kau ini? Bersamaan waktunya dengan suara bentakan ini, terasa segulung angin pukulan yang sangat kuat menghantam bahunya, sementara segulung desiran dingin lainnya menyergap iga kirinya. Merasakan datangnya ancaman tersebut, tanpa berpaling sama sekali Sik Tiong Giyok melontarkan sebuah bacokan ke belakang tubuhnya lalu menyaut. Eem, aku pun ingin mengetahui manusia apapula dirimu. Serangan dasyat yang dilancarkan orang itu segera terbendung oleh tenaga serangan yang dilancarkan Sik Tiong Giyok ke arah belakang. Detik itu juga orang tersebut merasakan daya serangannya seakan-akan terbendung oleh selapis dinding yang tak berwujud sehingga badannya mencelat sejauh enam tujuh dipadari posisi semula. Kepalanya menjadi terasa amat pening dan matanya berkunang-kunang, hampir SGA ia tak sanggup berdiri tegak. Menanti ia berhasil berdiri tegak, Sik Tiong Giyok telah berpaling sambil mementak nyaring. Bagaimana sih kau ini sobat? Masa hanya sebuah pukulan pun tak bisa kau hadapi? Orang itu berbaju hitam dan berusia empat puluh tahunan, dengan tangan kanan memegang sebilah golok dia mengawasi wajah Sik Tiong Giyok dengan perasaan terkesiap, serunya kemudian. Aha! Kau benar-benar adalah pangeran serigala. Begitu selesai berkata gumpalan darah menerjang lewat tenggorokannya dan menyembur kemana-mana. Sik Tiong Giyok tertawa dingin, jengeknya. Kalau ingin memperhatikan, perhatikanlah dengan seksama, ditanggung aku bukan barang tiruan. Dengan segala kemampuan yang dimiliki lelaki berbaju hitam itu berusaha mengendalikan gejolak hawa darah di dalam dadanya, lalu menjawab. Kalau memang yang asli yaa sudahlah, cuan putri kami sudah lama menunggu kedatanganmu. Bagus sekali serusik Tiong Giyok tertawa, aku pun sudah lama ingin bersuah dengannya, ingin kulihat manusia macam apakah dirinya itu, apakah benar-benar manusia tiga kepala dan enam buah lengan. Baik, kita bersuah lagi di Telagwagi Liongok. Sembari berkata ia segera melejit ke tengah udara dan mengundurkan diri dari es itu. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak pemuda itu, segera pikirnya. Mengapa tidak kubekuk orang ini dan memaksanya untuk menghantar aku menuju ke Telagwagi Liongok? Berpikir demikian, ia segera membentak keras, berhenti. Hendak kemana kau? Cepat-cepat lelaki berbaju hitam itu menarik napas panjang-panjang kemudian membalikan badan dan kabur dari es itu. Si Tiong Giok merasa agak sangsi dan berpaling kembali memandang ke arah Hekbotan, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk melakukan pengejaran lebih lanjut, sambil berjalan kembali menuju ke sisi Hekbotan, katanya. Berhubung manusia itu sudah keburuk pergi, terpaksa kau yang harus mengajak aku pergi ke Telagwagi Liongok. Hekbotan melototkan matanya bulat-bulat, kemudian menjawab dengan suara dingin. Apabila aku tak dapat menyanggupi permintaanmu itu, mau apa kau? Si Tiong Giok segera tertawa. Jika kau enggan mengawalkan permintaanku itu, aku pun tidak akan memaksa, paling banter aku cuma memusnahkan ilmu esilatmu lalu membiarkan kau pergi dari sini. Tiba-tiba Hekbotan menjerit keras setelah mendengar perkataan itu. Lebih baik kau sekalian membunuh diriku saja. Oha, mengapa aku harus membunuhmu? Pokoknya kalau tidak bersedia mengantarku pergi ke Telagwagi Liongok, terpaksa aku pun akan memusnahkan ilmu esilatmu lebih dulu. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Hekbotan menghela nafas panjang, ia membungkam diri dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana E.J. Sik Tiong Giok lagi sambil tertawa, apakah kau hendak menunggu sampai aku turun tangan? Ayo bangun, sekarang juga kita akan berangkat. Dengan perasaan mendongkol Hekbotan melotot sekejap ke arahnya, kemudian pelan-pelan bangkit berdiri. Demikianlah kedua orang itu segera berangkat meninggalkan kuil Cukat Giok langsung menuju ke Telagwagi Liongok. Perjalanan yang mereka tempuh kebanyakan melalui jalan perbukitan yang terjal dan berbahaya, jauh dari perumahan penduduk dan penuh dengan semak belukar yang berduri. Menjelang fajar mereka telah melewati Sin Pichiong dan tiba di jalan masuk menuju ke Lembah Moim Se. Ketika sampai di situ, teiba-tiba Hekbotan melejit ke depan lalu dengan gerakan secepat sambaran kilat dia kabur menuju ke hutan lebat yang tumbuh tak jauh dari tempat itu. Si Tiong Giok sama sekali tak menduga akan hal ini, dalam kagetnya ia bermaksud melakukan pengejaran, tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ujung baju berhembus angin berkumandang datang. Dengan cepat ia berhenti sambil berpaling, ternyata dari balik sela-sela tebing karang telah bermunculan 7-8 orang manusia berbaju hitam. Sementara ia masih dicekam oleh perasaan kaget dan keheranan, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara Hekbotan sedang berseru. Si Tiong Giok, inilah pos rintangan yang pertama dari telaga Giliongoh. Dengan suatu gerakan yang amat cepat si Tiong Giok membalikan badannya, ternyata Hekbotan telah berdiri di tepi hutan, sedang di kiri kanannya masing-masing berdiri 45 orang lelaki berbaju hitam. Terdengar Hekbotan berkata lebih jauh. Asal kau mampu menembusi pos penjagaan yang pertama ini, berarti jalan menuju telaga Giliongoh semakin dekat. Huh! Berapa banyak sih pos penjagaan yang telah dipersiapkan tanya Sik Tiong Giok dingin. Dari sini hingga di tepi telaga Giliongoh semuanya terdapat 5 buah pos penjagaan. Hei manusia keparat, aku lihat kau tak akan memiliki kemampuan sedemikian besarnya untuk menembusi rintangan itu. Sik Tiong Giok tertawa dingin. Heeh, 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 aku tidak percaya kalau ada pos penjagaan yang tak mampu ku lewati. Hari ini aku manusia sisik pingin lihat, sampai dimanakah kehebatan dari kelima pos penjagaan itu. Bagus sekali, kalau begitu silahkan kau mencoba untuk menembusinya seru hek botan sambil tertawa dingin. Begitu selesai berkata, ia segera berkelebat dan menyembunyikan diri lagi di balik hutan lebat. Sik Tiong Giok tidak membuang waktu lagi, ia segera meloloskan pedangnya kemudian berjalan menembusi hutan tersebut. Mendadak terdengar seseorang mementak keras, heeh manusia sik, berhenti aku. Waduh, buat apa sih kau main membentak jengek Sik Tiong Giok sambil tertawa, apa kau kira setelah main bentak dengan suara yang menggeledek makanya liku menjadi copot dan ketakutan setengah mati. Mengapa kami harus menakut-nakuti kau? Coba kau lihat sendiri, kami semua telah siap sedia dengan busur serta anak panah. Bila kau berani maju mendekat selangkah lagi, panah-panah kami akan segera mengubah tubuhmu menjadi seperti landak. Huh! Kalian memang kelewat memandang rendah diriku. Disangkanya ancaman ini bisa menghalangi perjalananku. Jadi kau tidak percaya. Percaya atau tidak sudah untuk dikatakan tapi yang jelas pos penjagaan ini pasti dapat ku lewati. Itulah sebabnya ku anjurkan kepada kalian untuk mempertimbangkan secara baik-baik sebelum melepaskan anak-anak panah itu. Karena sekali kalian bertindak berarti aku pun akan membuka pantangan membunuh secara besar-besaran, aku pasti akan merubah tempat ini menjadi sebuah telaga darah. Orang itu segera mendengus dingin. HMM, kalau begitu silahkan kau coba. Si Tiong Giok mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak, di tengah gelak tertawanya yang amat nyaring, selangkah demi selangkah ia berjalan maju ke muka. Kembali orang itu mendengus dingin, tiba-tiba bentaknya nyaring. Lepaskan panah. Si Tiong Giok yang telah mempersiapkan diri sedari tadi segera melejit ke tengah udara begitu pihak lawan membentak keras. Bersamaan waktunya ia menciptakan segelung cahaya tajam yang menyilaukan metu dengan ayunan pedangnya. Setelah melindungi seluruh tubuh dari ancaman, ia langsung menerjang ke arah orang yang memberi komando itu. Tampak cahaya pedang menggulung datang bagaikan air bah, diiringi suara guntur yang memekakkan telinga, serem tak menggulung datang dengan hebatnya. Belasan batang anak panah yang berhampuran dengan kecepatan tinggi itu seketika berhampuran keempat penjuru setelah membentur cahaya pedang itu, seolah-olah menumbuk di atas bukit karang yang tak berwujud, panah-panah itu berguguran ke atas tanah. Tiba-tiba si Tiong Giok membentak keras, nah, berhati-hatilah saudara sekalian. Di tengah bentakan, mendadak permainan pedangnya berubah, secara lamat-lamat terdengar suara gemuruh serta deretan angin yang segera menyergap ke bawah bagaikan hujan grimis. Mimpi pun kedelapan orang lelaki berbaju hitam itu tidak menyangka kalau pihak lawan memiliki tenaga dalam yang sedemikian hebatnya, begitu merasakan datangnya serangan pedang dari si Tiong Giok yang begitu dasyat, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang sanggup mempertahankan diri, serem tak mereka mundur ke belakang dengan sempuyongan. Si Tiong Giok sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang lebih jauh, sambil menarik kembali serangannya, ia berkata kepada kedelapan orang jago itu, Aku rasa lebih baik kalian maju bersama-sama saja, daripada aku mesti membuang waktu lebih lama lagi. Sambil berkata tiba-tiba saja pedangnya digetarkan ke muka menciptakan segelung cahaya pedang yang amat menyilaukan mata, kemudian menerjang ke muka dengan hebatnya. Sebentar ia menerjang ke kiri sebentar lagi menerjang ke kanan, kecepatan jurus serangan yang dipergunakan boleh dibilang jarang ditemui di dunia ini. Keenam belas orang lelaki berbaju hitam itu pun tidak ambil diam, serem tak mereka meloloskan senjata masing-masing kemudian membendung datangnya ancaman tersebut mati-matian. Sayang sekali ilmu Taiceo Capweeta dari Sik Tiong Giok memiliki daya serangan yang kelewat hebat, hal ini memaksa ke enam belas orang lelaki berbaju hitam itu menjadi kerepotan sendiri, semua serangannya gagal untuk mendesak lawannya. Sembari melanjutkan serangannya Sik Tiong Giok segera berkata sambil tertawa. Nah, kalau keadaan sudah berubah menjadi begini, jangankan kalian tak akan mampu untuk menghalangi perjalananku, buat mengundurkan diri dari sini pun sudah merupakan suatu kejadian yang tak mudah. Di tengah pembicaraan itu, serangannya segera diperkuat, serangkaian serangan gencar yang M.A.A. Dasyat kembali dilontarkan ke depan. Dalam waktu singkat 20 juru sudah lewat, dan selapis hawa pedang yang amat tangguh bagaikan selapis dinding baja segera terwujud di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba ia berpekik nyaring tubuhnya melejit ke tengah udara lalu bagaikan burung Raja Wali ia melejit ke atas pohon, kemudian dari sana meluncur kebalik hutan lebar di depan sana. Dalam pada itu belasan orang lelaki yang terkurung di balik hawa pedang itu saling bertumbukan dan menerjang saling berusaha meloloskan diri dari kurungan tersebut, keadaan. Mereka tak ubahnya seperti sekelompok lelati yang terkurung dalam kotak kaca. Atas peristiwa tersebut, semua orang dibuat makin bergidik dan ketakutan setengah mati. Biarpun lawan telah pergi jauh, namun kekutannya masih tetap utuh, dan hebatnya biarpun ke enam belas orang yang terkurung itu telah bekerja sama dengan sepenuh tenaga, namun tetap gagal untuk menembusi dinding lapisan hawa pedang itu. Mereka harus berjuang selama hampir setengah jam lamanya sebelum hawa lingkaran cahaya pedang itu makin lama semakin memudar sehingga akhirnya mereka dapat meloloskan diri dari kepungan, walau begitu mereka toh dibuat kelelahan juga sehingga nampak kehabisan tenaga. Setelah saling bertukar pandangan sekejap, mereka bersama-sama menjerit kaget. Ternyata di dalam perjuangannya untuk meloloskan diri secara mujur, namun akibatnya terpengaruh oleh sapuan hawa pedang tak berwujud itu, semuanya telah berubah menjadi huwesio, bukan saja ikat kepalanya terlepas bahkan rambut mereka pun sudah terpapas sambil gundul dan licin. Dengan terjadinya peristiwa ini, semua orang dibuat menjadi tertegun dan berdiri mematung bagaikan arca batu, untuk setengah harian lamanya mereka cuma termangu-mangu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Waktu itu Sik Tiong Giyok telah menembusi semak yang lebat dan tiba di tepi hutan batu yang rapat, mengawasi berbagai bentuk batuan yang aneh itu dia tertegun dan melongo. Ternyata di atas batuan cadas tersebut telah berdiri beberapa orang berbaju putih, wajah mereka dikerudungi pula dengan kain berwarna putih, bagaikan potongan batu saja, mereka berdiri di ujung batuan tersebut. Semuanya berdiri membungkam seribu bahasa bagaikan belasan sosok mayat saja, mereka berdiri tak bergerak dari situ. Untuk beberapa saat kedua belah pihak berdiri saling berhadapan dan saling berpandangan tanpa berkata-kata. Tiba-tiba dari bawah batuan cadas itu muncul selapis kabut berwarna putih yang semakin membumbung ke atas semakin tinggi, dalam waktu singkat seluruh hutan batu itu telah diselimuti rapat-rapat. Makin berkembang kabut putih itu, semakin tebal wilayah yang diselimuti pun semakin bertambah luas, berbareng itu kawanan manusia berbaju putih yang semula berdiri di atas batuan cadas itu, kini sudah duduk semua sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bunyi desingan angin tajam segera menderu-deru sehingga memekakkan telinga. Terima kasih telah menonton!